Ini kita lagi temukan Pak Aji, kan? Sektor ekonomi kecil dan mikro di Kabupaten Banjar kesulitan dalam pengembangan usaha sekaligus menumbuhkan perekonomian daerah dikarenakan kendala klasik, yaitu permodalan dan ditambah minimnya pengetahuan dalam manajemen usaha. Kedua faktor diakui para pelaku MKM jadi kendala utama, sehingga banyak yang berjalan di tempat atau harus gulung tikar karena tak mampu mengelola keuangan dan usaha secara benar. Untuk itulah keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi perizinan maupun membuka keran kredit permodalan dengan suku bunga nol maupun kecil, sangat diperlukan pelaku MKM agar bisa berkontribusi membangun daerah. Salah satu pelaku MKM Rahma mengaku, pernah menerima kucuran kredit ringan dari program kur manis, namun maksimum kredit sangat kurang karena hanya 10 juta rupiah. Itu olahan sendiri ya? Ya, peizinan sendiri. Kita dari Martapura nih, Pian? Ya, dari Martapura. Nah, kalau perizinan-perizinan bagaimana? Perizinan, alhamdulillah sekarang perizinan dimudahkan oleh pemerintah lewat mal perizinan. Itu yang dapat, Pian, apa yang sudah? Yang kita dapat ada MD, ada MD, ada perizinan PRT, dan... Halal ya juga? Halal, sudah. Untuk Bepom? Untuk Bepom sudah. Sudah juga. Kemodalan sendiri, ada sih bantuan dari pemerintah dari kumma manis. Di sana kita dikasih 0% dari POM BPD. Itu, maksimumnya berapa? 10 juta. Ada atau rencana ada? Untuk meminjam modal itu keperluannya apa? Nambah, nambah produk jualan. Ya, rokok, bapel, senek-seneknya seperti itulah, Bang. Oh, jadi nggak cuma sekedar senior gini aja ya? Ada ikutan lain modalnya. Nah, ada kesulitan juga kah terkait untuk mau pinjaman modal ini? Sebenarnya nggak sulit, cuma ngurus izinnya aja ribet banget. Malas maksudnya. Hmm, kenapa? Ya, karena waktunya mungkinlah jualan ke sana kamarinnya itu. Ini cuma itu aja sih, Bang. Cuma melengkapi persyaratan yang diminta. Kalau mau pinjamnya, pasti mau, Bang. Mau dicoba kalau ada... Untuk mengurus izinnya segala. Ini sementara belum dapat izin apa-apa ya? Belum. Di samping keperluan dukungan modal usaha, pelaku MKM juga membutuhkan pendidikan manajerai usaha yang dapat merencanakan mengelola keuangan yang baik. Tim Liputan Duta TV, Marta Pural.